Intro Peduli kemanusiaan penanggulangan bencana alam banjir, TNI Kodim 0103 Aceh Utara, Korem 011 Lilawangsa mendistribusikan air bersih untuk membantu warga masyarakat terdampak banjir di dua kecamatan Kabupaten Aceh Utara. Pasca banjir sepakan terjadi mengakibatkan krisis air bersih di kecamatan Matangkuli dan kecamatan Piratimu Aceh Utara menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air bersih. Selain itu banjir mengakibatkan jalan tidak dapat dilalui untuk menyalurkan air bersih ke desa yang membutuhkan ditambah naiknya air banjir ke pemukiman penduduk di daerah itu. Selain rumah, banjir merendam fasilitas lainnya sehingga menyebabkan lumpuhnya aktivitas warga termasuk keperluan seri hari seperti kekurangan air bersih. Ismil Sekdes Desa Menyepira kecamatan Matangkuli mengaku Selama di pengungsian warganya kesulitan mendapatkan air bersih untuk memasak dan minum. Masihnya kurang semua, memang tidak ada air, don harus pakai air-air apa adanya misalnya ada air minum yang air galon itu, ya air galon kita pakai di sementara karena kita buat satu kem di Menasa, itu airnya kita iritkan supaya apa untuk air yang tidak ada ini kita bisa kondisikan cukup untuk memasak dan minum waktu makan saja. Kodim 0103C Utara untuk wilayah Matangkuli khususnya dalam pembantuan air bersih karena warga kita di sini agak sulit ada berdampak tujuh desa yang membutuhkan air bersih. TNI pun bergegas membantu kesulitan masyarakat dengan menyuplai air bersih di beberapa desa yang kesulitan mendapatkan air bersih dengan menggunakan mobil tangki berkapasitas 5000 liter air bersih. Dua unit mobil tangki air berkapasitas 5000 liter air bersih disiapkan. Pasukan air bersih akan disuplai setiap saat. TNI akan terus membantu warga selama proses pemulihan pasir bencana alam banjir di Asia Utara.